Saya resmi mengsahkan kawasan ekonomi khusus GERSIK Java Integrated Industrial and Port Estate sebagai kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur melalui peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus turunan dari Undang-Undang tentang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Kali ini saya akan berdialog bersama Direktur Utama PT AKR Korporindo TBK selaku pemilik kawasan ekonomi khusus GP, Bapak Haryanto Adi Kusumo. Pak Haryanto, apa kabar? Baik, terima kasih undangannya. Selamat siang. Pak Haryanto, bagaimana manajemen AKR Korporindo melihat dukungan pemerintah untuk pembentukan sejumlah kawasan ekonomi khusus, termasuk kawasan ekonomi khusus GERSIK GP? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah mendukung dan menyetujui GP sebagai kawasan ekonomi khusus teknologi dan manufaktur. Pembentukan kawasan ekonomi khusus menurut kami sudah strategi yang tepat untuk membuka industri Indonesia ke pasar global dan menarik investasi sebanyak-banyaknya dalam rangka mempercepat perkembangan ekonomi Indonesia. Dewa Nasional KAIK memberikan KAIK berdasarkan yang pertama, keunggulan ekonomi, yang kedua adalah geostrategis untuk meningkatkan penanaman modal sehingga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Kawasan ekonomi khusus GP dipersiapkan untuk mengelola produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. KAIK GERSIK sebagai KAIK yang dikembangkan atas lahan yang seluas 3.000 hektare memiliki konsep yang terintegrasi baik dengan aspek infrastruktur maupun utilitas supaya kawasan GP bisa bersaing dengan kawasan industri lainnya di Asia Tenggara dalam menarik investor ke Indonesia. Baik, Pak Arianto ini ada pesan khusus nggak dari pemerintah untuk AKR Corporal Indonesia sebagai pemilik GP khususnya mendukung aktivitas dan percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Timur? Ya, pemerintah ingin KAIK GERSIK untuk dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional dan regional dan juga untuk mempercepat penyerapan lapangan pekerjaan. KAIK GERSIK dengan infrastruktur yang terintegrasi dan keunggulan yang kita miliki dan beroperasi di Jawa Timur yang merupakan sumber SDM yang berkualitas. sehingga KAIK GERSIK GP dapat bersaing dengan lintas negara kawasan industri, terutama untuk mempromosikan industri yang berorientasi ekspor maupun substitusi import maupun industri berteknologi tinggi dalam menarik investor ke Indonesia. Kami percaya dengan memposisikan GP sebagai kawasan industri 4.0, kami dapat menyerap industri-industri yang berteknologi tinggi seperti industri logam, elektronik, kimia, energi maupun logistik. Kami percaya dengan infrastruktur yang terintegrasi serta insentif KAIK yang diberikan oleh pemerintah, maka GP dapat menjadi tujuan investasi baik untuk domestik maupun global investor. Baik, ini dengan hadirnya kawasan ekonomi khusus GERSIK GP, sebetulnya ini akan seberapa mudah sih bagi para pengusaha di tanah air dalam menjalankan bisnisnya di kawasan ekonomi khusus GERSIK GP? KAIK GERSIK GP ingin menjawab beberapa indikator pemudahan berbisnis yang digarisbawahi oleh pang dunia. Di antaranya, yang pertama ketika memulai berusaha, yang kedua akses listrik dan utilitas yang berkualitas, yang ketiga adalah kepemilikan properti, dan yang keempat adalah insentif pajak maupun non-pajak. Nah, para tenan di GP akan dapat menikmati fasilitas dan utilitas yang lengkap yang disertai oleh multimodal transportasi yang akan menurunkan biaya logistik maupun meningkatkan efisiensi bisnesnya. Selain itu, tenan juga akan mendapatkan insentif dari pemerintah sebagai KAIK, baik dari insentif fiskal seperti misalnya tax holiday, tax allowance, import duty, maupun non-fiskal insentif lainnya, seperti untuk ketanaga kerjaan, keimigrasian, dan kepemilikan tanah yang bisa mencapai sampai 80 tahun. Serta izin konstruksi langsung atau klik yang telah dimiliki oleh GP, dan ini akan sangat menguntungkan bagi tenan dalam menjalankan bisnesnya di GP. Baik Pak Arianto, ini apakah ada level ease of doing business yang ditargetkan oleh manajer RKR Corporindo sendiri di kawasan ekonomi khusus Gresik GP? Kami ingin investor dapat merasakan kemudahan dalam berinvestasi dan berbisnes sejak mereka menginjakan kakinya di GP. Yang pertama, pengurusan izin hanya dilakukan melalui satu pintu dan terpusat di dalam kawasan GP, karena GP adalah kawasan ekonomi khusus. Yang kedua, saat investor ingin membuka bisnesnya di GP, maka GP akan membantu segala pengurusan izin-izin dari awal hingga investor dapat menjalankan bisnesnya. Termasuk izin amdal. Dan GP juga memiliki fasilitas klik, yaitu izin kemudahan langsung konstruksi, sehingga tenan dapat langsung bangun pabriknya sembari mengurus perizinan. Dan ketika sudah menjalankan bisnesnya, para tenan dapat fasilitas dan utilitas berkualitas premium dengan harga tarif yang kompetitif. Akses multimodal, yaitu pelabuhan laut dalam, jalan tol, dekat dengan bandara Juanda, juga dengan kereta api, maka ini akan dapat mendorong penurunan biaya logistik dan juga biaya produksi. Sehingga ditambah dengan insentif fiskal dan non-fiskal yang diberikan oleh pemerintah akan meningkatkan efisiensi dalam berbisnes. Jadi investor hanya tinggal masuk ke GP, langsung membangun dan menjalankan bisnesnya dengan sumber daya yang sudah siap. Pak Haryanto, ini termasuk untuk dukungan residencial bagi para karyawan lokal maupun asing ya Pak, yang akan bekerja di lingkungan kawasan ekonomi khusus Gresik GP? Kawasan GP dilengkapi dengan fasilitas dan utilitas yang lengkap untuk mendukung operasional bisnes seperti pembangkit listrik, pengolahan air bersih, air limba, supply gas, dan lain-lainnya. Juga GP terhubung dengan jalan tol, sehingga para pelaku bisnes di seluruh Pulau Jawa dapat dijangkau oleh jalan tol ini. sehingga mengurangi ideologis ini. Juga, karena kita memiliki residencial, maka para pekerja dapat dengan mudah untuk menuju ke tempat pekerjaan mereka. Karena residencial dan komersial di GP dilengkapi dengan lapangan golf, universitas, juga rumah sakit, dan juga mal, sehingga memberi keseimbangan antara hidup dan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup para penghuni yang tinggal dan pekerja di GP. Baik, Pak Haryanto, ini menarik sekali nih, dengan jumlah benefit dan keunggulan yang tadi Anda sebutkan, yang ditawarkan oleh AKR Corporindo. Apakah nantinya kawasan ekonomi khusus Gresik GP ini akan menjadi magnitude tujuan investasi baru di Indonesia, khususnya Jawa Timur, Pak Haryanto? Ya, kami optimis melalui KAIKA Gresik, program pemerintah untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Gresik, akan tercapai. KAIKA Gresik telah menunjukkan minat dari investor yang signifikan. Demikian juga kami juga menandatangani dengan dua lembaga lain yang akan investasi di kawasan GP. KAIKA Gresik, kami percaya, juga akan berkontribusi dalam peningkatan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur maupun Indonesia. Bahkan kami percaya dengan integrasi transportasi dan utilitas dapat membuat KAIKA Gresik menjadi hub untuk menunjang perekonomian Indonesia Timur. Perlu saya garis bawahi lagi bahwa KAIKA Gresik menfasilitasi perkembangan industri 4.0, tepatnya kluster yang kita sediakan untuk mengembangkan bisnis-bisnis sarana teknologi, informasi, otomisasi maupun data center. Baik, ini akan berapa besar nih kontribusi lini bisnis kawasan industri kepada AKR Corporindo ini? Rencana besarnya apa yang Anda siapkan? AKR dan KRI B3 telah menginvestasikan lebih dari 6,5 triliun rupiah di GP. Kita telah membebaskan lebih dari 1.200 hektare kawasan industri yang siap jual. Nah, saat ini adalah saatnya menuai hasil investasi kami. Kontribusi dari KAIKA Gresik GP bukan hanya berkontribusi dari penjualan lahan, tapi yang lebih penting lagi adalah kontribusi daripada recurring income, dari supply daripada pelabuhan, services, apakah dari utilitas, dan lain sebagainya. Sehingga kami percaya di masa yang akan datang kontribusi GP terhadap AKR akan lebih signifikan. Baik, bisnis utama dari AKR Corporindo ini kan antara lain hilir migas, industri kimia dasar, distribusi pelumas untuk industri besar dan logistik. Ini kolaborasi dan integrasi apa yang akan dilakukan AKR bersama dengan lini bisnis kawasan industri? Karyanto. Pada dasarnya, AKR Corporindo telah menjalankan bisnis logistik dan supply chain dalam energi dan kimia dasar sejak tahun 1960. Jadi tahun ini kami berulang tahun yang ke-61. Kami memiliki tangki penyimpanan di 17 titik operasi dan 15 pelabuhan laut dan sungai di Indonesia. Dan didukung oleh sistem IT yang terintegrasi dalam pendistribusi energi dan kimia dasar. Berdasarkan pengalaman kami dalam berbisnis di Indonesia ada tiga hal yang mendorong efisiensi dalam berbisnis. Yang pertama adalah konektivitas, yang mudah dan murah. Yang kedua adalah perizinan yang mudah. Dan yang ketiga adalah kemudahan akses, utilitas, dan kompetensi. Ini adalah dasar kami mengembangkan GP. Di mana GP tidak hanya akan mendapatkan pemasukan dari penjualan lahan, tapi juga recurring income dari utilitas dan services yang kami sediakan. Baik Pak Haryanto Adikusumo, Anda selaku Direktur Utama AKR Korporindo TBK. Terima kasih sudah bergabung bersama CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya!